Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dhani disini saya dimintai tolong sama Mas Dhani dan apa ya intinya saya juga belum jelas walaupun sudah sempat ngobrol di sore tadi ya sahabat-sahabat jadi kita meluncur Alhamdulillah sampai jam 9an kita sudah sampai dalam keadaan baik-baik sehat perjalanan lancar disini rumahnya yang ini Mas tadi siapa namanya tadi adik sampai yang dukunnya Mbak Sadinem saya coba saya tanya lagi Mas adik sampai belajar itu sudah berapa lama udah nggak pulang ke rumah sudah lima bulan kalau belajarnya sudah berapa lama udah bertahun-tahun udah bertahun-tahun tapi selama lima bulan ini udah nggak pulang atau atau mungkin sering nggak pulang atau memang hari baru kali ini atau gimana biasanya ya pulang tapi cuma sebentar pulang sebentar pulang sebentar balik lagi udah beberapa tahun ini jadi udah lima bulan nggak pulang sama sekali nggak pulang lima bulan ini enggak belajar apa ke situ belajar apa ya enggak tahu katanya ya belajar mau cari duit gitu belajar maksudnya belajar cari duit gimana ya belajar itu cari ilmu bukan cari duit cari ilmu tapi kayak kayak orang-orang kayak dukun-dukun gitu loh Mbak Sadinem tuh terkenalnya kan dukun Sadinem ini Sadinem Sadinem nama cewek iya bahasa dinem memang berarti dukunya cewek dukunya itu cewek Hai Oke rumahnya ini ya ya rumahnya yang ini Hai sudah lima bulan nggak pulang sudah lima bulan nggak pulang siapa yang sakit ibunya udah sakit enggak mau pulang terus sampai sebagai apa statusnya saya sebagai kakaknya kakak kakaknya Hai kan juga kasihan ibunya sakit keras Oke saya minta tolong sama gue sini gimana caranya di saya bisa pulang Oke siap kita usaha ya nanti ya tapi yang penting eh jendengan mulai saja obrolannya dimulai dari sampean jangan saya kalau saya nanti lancang salah kan saya cuman penengah Oh ya itu saya membantu Hai Oke sahabat-sahabat eh tapi di live enggak apa-apa ya Oh enggak papa enggak papa jadi sahabat-sahabat Hai ini saya membantu masa Mas Dhani untuk menjemput atau membawa pulang adiknya yang bernama Mbak Atenas dirumahnya Mbah Dukun siapa sadinam Hai sebelum kita kesana solawat terlebih dahulu kepada jujur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lanjut kita doa liqom satun seperti biasanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ar-seidina Muhammad dan ar-seidina Muhammad liqom satun utufi biha harul waba'il hatimah al-mustafa wal-murtado wa bena'umah wa fatimah salat 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 kepada jujur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semoga kita semua kelak di amul akhir kiamat nanti mendapatkan syafat baginda Rasul dan tentunya jangan pernah tinggalkan surat dan tak ada rusak Al-Quran karena apa surat adalah bagian dari menegakkan dan mengokokkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba tanya sama Pak Widodo ya ya bilang ada ada saya sendirilah kenapa siapa yang telepon biasa istri wala istri itu ada air ada air minum nggak itu tutup-tutup pojokan tuh ah ini ini udah ya sampai tunggu di sini ya mungkin siap-siap itu jendela nggak saya tutup nanti kalau misalkan apa namanya ini untuk antisipasi ya jadi kalau misalkan nanti ada warga warga yang keluar kalau misalkan ini kita antisipasi semisal terjadi percekcokan atau berantem maksudnya berantem teriak-teriak lah sampai ini ya kita menjaga-jaga ya antisipasi takutnya kalau nanti RT atau warga keluar tolong di kasih wacana dululah siap dikasih apa namanya arahan bahwa kalau bila perlu ditunjukkan videonya biar nggak ada pengganggu dulu begitu ya nggak ada pengganggu dulu karena biar clear dulu kalau misalkan ada ada warga yang kesini lu ya kalau nggak ada yang apa-apa sih kita aja siap ya udah tunggu sini ya lanjut aja telepon sama istrinya telepon istrinya kita kesana ya yang mana rumahnya bagus ya rumahnya lumayan bagus ini ini sendal adik sampai yang mana yang ini ya ya wern 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 yang genceng wern 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 Loh, kok kue Thomas nyatok? Mulai, Dek, mulai. Emang, aku nyatok kue rini, Wai. Mesti banggulan aku gak mulai konsolat. Emang, aku gak pengen sholat, aku pengen suge. Suge, Bia, tolong. Gue iya lorok, gue lorok nemen. Aku pengen suge. Gue iya lorok nemen. Aku pengen suge. Mesti banggulan aku gak mulai. Ayo, Dek, mulai, Dek. Loh, aku gak pengen. Loh, Dek, ayo mulai, Dek. Iya, mo. Ini adik sampean. Emang, ulas, Bok. Oh, ini Aknas. Aknas, gue. Oh, ini emang, ulan. Oh, emas, Bok. Oh, anak kakakmu. Ini kan berburunya, sih. Berburunya, sih. Rembukannya dulu. Ini terpatut, ya. Bagus. Iya. Rumahnya bagus, sih. Bagus, bagus. Iya, Tobi, ya. Nah, ini kan, ini loh, Bapak. Adikku kan, wes. Jari ini, wes. Kerja, kok. Jari ini. Kerja, kok. Bulat balik. Mulai, seder. Balik, nih. Ini malah lima bulan. Bilas, gak boleh. Kalau rumahnya, konsulat. Terus? Terus? Karbu. Karbu, ya. Dibu ini, atau gak mulai? Loh. Nah, gak mulai, gak mulai. Waktu ini, aku yurangongkon. Karup, karup. Bucayai Dewi, pengen turunin gongku. Bucayai gelap gak mulai. Ayo, Dek, bu. Ini loh, teman. Ada apa? Aku nyabok lagi. Aku gak pengen mulai. Aku pengen sugi. Tak mau mulai, aku sholat-sholat terus, yuk. Loh. Jangan makan sholat. Jangan lho. Loh. Gak orang-orang. Ini rumah aku gak mau sugi. Aku pengen sugi. Pengen sugi, aku gak kerja. Kok terus? Ini terus nyabok, kerja. Apapun ini terus nyabok. Apapun ini, aku gak mulai. Terus nyabok. Iya. Gak. Gak. Ini nyabok gitu. Iya, tapi kalau Adimu ini, dikarek pokok. Bahwa ini, ini nyabok. Karup, nyabok. Terus lima belakang, gak mulai. Nah, mulai. Sedara-sedara. 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 Pengen mulai. Adimu ini pengen koyaku ini. Adimu. Gak. Aku yang ini yurangongkon. Yurangongkon mulai. Tidak. 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 Apa yang aku kerja ini? Aku ini yur kerja. Aku masih mbaknya. Mbaknya, apa yang kerja ini? Aku tuh. Nggak. Aku berarti orang tua. Hmm. Dukun berarti, Mbak? Iya. Aku itu apa? Tapi, apa? Ini kalau bacaan dukun, Mbak? Aku juga. Tidak. Tidak. Tidak bisa. Tidak. Tidak. Tidak, gak bisa. Itu orang tua. Saya itu keren. Kalau nanti orang tua. Dia orang tua. Dia dari orang tua. Dia marah sama. Malah kamu gak beli. Mulai orang lakang. Mending aku ini. Tidak. Seperti ini. Tidak. Tidak. ini gak mungkin, lagi seik lah, bali ya gak seik, seik, terus di bedang ya gak sempurna di beda gak, ini loh pak aku ke iya, aduh aduh ini adik mungkin ya tak jatuh mulai aku ngerti, karena mungkin aku ngerti disini adik kamu jika saya lakukan kembali saya lakukan kembali tapi saya inginkan saya kembali saya ingin kembali saya ingin melu yang ini harus bacaan? saya inginkan pegawai saya pegawai saya saya pilih saya saya pilih ya kubunnya ini cek bocah mbak, ya nesoknya belakangnya ya ngejolah melak-melak jadi belajaran jadi mendukun, orang-orang yang ngelak ini adungnya ibu ini kalau orang-orang terus cek bocah mbak, karena tetap tak jam aku ngejolah di sini, ngejolah di sini saya merokok awam, ya ngejolah aku juga merokok, ya ngejolah kalau ada orang malah saya merokok, tidak merokok, belum sholat, jarang lagi belum sholat kalau misalnya sudah berjalan buat bukun mbak, saya namanya si tenang si tenangku si tenang, apa? si tenangku siapa? kalau Dhani ini masih akhlas ini, kalau kalau Pak Cosa ini ini, ini kurun, batu-kurun, dan saya tidak mati ya kalau belum, tidak boleh, orang belum jadi paksa, mau buka orang belum Hai kerasan ini gini Hai pilihani-pilihan ini gilomot terus kok malah hawa mudah gunung bahwa tadi 6-6 saat itu lagi Hai alat ini normal simmas dani saya boleh berbicara sedikit ya jadi gini eh Nyon Sewu Mbak atau Nyai Nyai Satinam saya perkenalkan nama saya Nor Samsun disini saya hanya menemani Mas Dhani dan saya hanya Hai apa namanya mengantar diajak ke sini saya tidak tahu kronologinya tidak tahu permasalahannya tidak tahu menau dan tidak mengerti apa sebabnya adiknya si siapa Agnes meninggalkan rumah berulang-ulang kali dan ini Hai akhir-akhir ini sampai lima bulan lima bulan sampai lima bulan nggak pulang nah sedangkan orangtuanya bapak ibunya sedang sakit kangen mungkin kan kangen rindu sama anaknya apalagi anak perempuan nah saudara sama ada berapa ada dua bersaudara bersaudara berarti Oh apalagi perempuan sendiri gitu kan kesayangan ibu bapak juga dan terakhir akhir juga ini nah nah jadi mungkin nyai satinam ya saya tadi mendengar itu kepulang ke Agnes kan begitu kesini ngapain dengan juga tidak menyuruh dan Hai ya intinya disini saya juga bingung nyai yang jelas Hai bila mana keluarga menginginkan mbak Agnes ini untuk pulang diizinkan atau tidak sampai nih aku kenal sampai lurung ketemu lagi bisa Niki kok malah nuturi aku kayak monopil widuh aku kayak aku sekarang aku belum mulai kanurannya sampai ya tapi gini saya kan punya telinga punya mata dan punya mungkin dan mata saya melihat terus telinga saya mendengar percakapan kalian terus saya punya mulut ya sewajarnya saya punya eh apa nama naluri untuk berbicara jadi enggak salah dong kalau saya berikut berbicara dan toh juga tadi saya minta izin untuk berbicara kan bukan begitu Mas Dhani eh jadi kalau saya menginginkan sesuai dengan keinginan keluarga keluarganya Mas Dhani Mbak Agnes ya pulang begitu nyai ikulah karep sampean enggak bukan karep saya bukan keinginan saya keinginan kedua orang tuanya aku suratnya Hai kurang-kurang pengandangnya aku takkan mulai beraketan seminggu pusan mulai sambal mongkualu orang tuanya aku pengen lumpuh di dunyong bok aku balik gue pengen lumpuh di dunyong terus baik tujuan Mbak Agnes untuk belajar biar itu apa buat aku bersuki biar kaya Oke pengen jadi dukur berasuki yang ingin kita akhirnya menurut saya rumah seperti ini sudah bagusnya ya aku kan lanjut kendaraan kalau mau mau kare Oke jadi kalaupun punya kendaraan apa bisa naik Hai yukai so nah jengong-jengong aku itu enggak jadi semua itu kan sesuai dengan kebutuhan bila mana tidak perlu tidak butuh ngapain harus belikan harus punya Nah untuk Mbak Agnes ya pesan saya saran saya seperti kakakmu bilang pengen kaya harus kerja bukan kedukun mohon maaf linyai saya bukan menyalahkan dukun dan saya tidak tahunya itu dukun apa saya juga tidak tahu yang artinya jelasnya disini adalah Mbak Agnes menurut saya keliru begitu beda sifatnya mas beda di rumah berarti dulu enggak ngerokok enggak ngerokok sama sekali sholat juga mau malah sekarang malah ngerokok malah pakainya kayak tadi saya sempat mendengar Mbak Agnes mengatakan sholat tidak bisa bikin kaya itu maksudnya gimana sholat ya berdoa ya di kelompoknya kan ya sukih diwito yang dulu disawar Bapak Ibu ya bapak ibunya kangen sampai di lorok sampai saat ini lorok temen mikirnya wakmu terus saya kira aku suka aku ngurusi wangtua ya iso dari saat ini aku masih nyanyi nyapo tak boleh sekali lagi kaya aku masih belum tentu abang-kaya kaya ini barang terus abang tidak abang tun 주세요 abang ini abang ini baru saja berubah esok juga kudus ya sudah diam sholat, ngaji saya itu malah merokok pakai kamu, ya sudah kayak ngomong saya itu bedanya sudah ada karena bapak ibu ngerti, seperti itu malah seperti itu, bapak ibu ini ya boleh aku ingin ini mas aku rasa, ya aku saya sudah ngalih, kok ini ya sadar, cik namun, memang-meman aku ingin melok nyai lho terus belajaran lukun jadi, mohon maaf mas saya potong ya, jadi gini Mbak Agnes untuk pemahaman sholat tidak bikin kaya itu saya sedikit kurang pas menurut saya jadi memang sholat itu bukan untuk kekayaan sholat itu adalah untuk mendirikan tiang agama yang artinya kalau kita bikin rumah bukan, ini bukan ceramah ya tapi saya sesuai dengan apa yang saya pahami saja ya Mbak Agnes jadi, mungkin Mbak Agnes pernah ngaji lah bahwa kalau kita bikin rumah kita harus punya tiang-tiang dulu kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang rumah itu tidak akan bisa berdiri yang artinya di dalam sholat pun juga mendirikan tiang dimana kita itu mendirikan tiang-tiang amal ibadah kita supaya kita selamat bukan mencari kekayaan kalau kaya ya kerja begitu tapi di dalam sholat setelah sholat kita bisa mencari kekayaan setelah sholat yaitu dengan cara zikrullah kita memohon sama Allah kita berdoa sama Allah tapi doa tidak cukup kalau kita tidak berusaha jadi kalau dengan cuman doa usaha saja dukun saya menjamin tidak akan kaya jaminannya saya kalau misalkan ya mohon maaf saya nyai mohon maaf saya tidak menyalahkan nyai ya disini saya tidak menyalahkan siapa-siapa saya cuman mengantar dan penengah begitu nyai jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan saya enggak keliruan saya kan tidak tahunya itu dukun apa itu kan saya tidak tahu sembarang kalau aku dukun sembarang lah aku sejalu eh pengasian penglarisan eh eh laris tak tumpuk-tumpuk bandaku sugi aku lagi muling bok nah laris itu apa yang laris itu yang jualan itu apa usahanya apa Agnes iya Mbak Agnes sendiri jualan apa aku di cafe biar sugi enggak bikin cafe maksudnya enggak jadi cafe biar sugi enggak sekarang kerja enggak enggak libur enggak 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 tapi pulang ya Mbak ya bener pulang ya udah berapa lama ngerokok mbak 5 tahun berarti sudah lama Hai semen atau semenjak ditempatnya bahan ikut saya enam tahun Oh ikut bahan tahu Hai tapi dihubungi mulai sedih dulu ya terakhir di lima bulan ini sama sekali kenapa nginjeng enggak ngusir Hai diusir wang nangis betul-betul Hai besi baratnya ngomong kodwi randianak enak tepul anak itu kita penipu anak kodwi Hai sedangkan saya mau tanya untuk Mbak Nyai siapa Satinam Hai bisa nggak ngasih kekayaan Hai setanya aku yura bisa lo dengarkan tuba aku jauhnya saja nggak bisa ngasih kekayaan Kenapa mau belajar untuk mencari kekayaan Hai ingin belajar Hai Pak ada yang aneh ya belajar tadi ngaji sholat nah itu namanya belajar dulu ngaji ya itu kan bisa diterus nih toh mana saat ini biar selesai ngaji rana sholat ya kudunya yuk konsolat Hai kok aku diri rassolat ngon aku sholat hai 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 gimana ngerokok yuk ngerokoknya emi banget deh kuat ngerokok ya baru tahu ini pulang juga ngerokok apa memang di depan ibunya gendak rokok pulang Hai di rumah sepetak balik lagi susah di ini malah susah ibunya malah sakit ya ini ngasih anaknya ini malah anak sayang jangan jadi gimana Mas Dhani enaknya nih ya kalau saya di bawah pulang orangnya enggak mau adeku lho adeku tetap gua mulai ngasih bapak ibunya Hai yuk bapak ibunya kan seorang temen bersama awak musuh naga ngapai ngerti bapak ibunya kapan enggak mau orang ngapainnya bapak itu enggak pengen mantuk pesto wes cukup woi aku enggak pengen mantuk aku pengen meloknya ini bapak ibunya kangennya yus tenang yang di luar ini yawak ngoroknya bergera wakmu kan konek sampai hantu mas ya aku aku pengen meloknya ini Roko pukul jujur 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 Hai saya usaha anggil untuk laut cerita mau wono itu saat terlihat ini terbisa kalau-kalau saran saya Bang Nes pulang saja lah itu kasihan Bapak Ibu itu mumpung mumpung gitu loh mumpung Bapak ibunya masih ada itu lo pengen dedeknya Hai ingin numpuknya itu aku semuanya di rumah peningkos sholatnya Hai yang ngumpuni dunia nak kamu ngumpuni dunia duit dunia terus Kak Ruh sampai Bapak ibunya gana ya Pak Muka Ruh kan dia percuma nak mau ngumpuni dunia hai 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 kusus kenapa kus Kenapa ini kenapa Mas 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 Kenapa Gus? Kenapa Gus? Kenapa Gus? Tunjukin nih, tunjukin nih Tunjukin nih Nah tunjuk Kacani 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 Kus? Kenapa Gus? Kenapa Gus? Kus? Kus gak apa? Kus? Kus? Kus wah keperes ini Kus? 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 Ini minuman apa ini? Apa tadi sih? Teh? Teh? Tapi tuh tunjukin nih Tunjukin nih Saya kunang-kunang Kus gak apa Gus? Mungkin jaring wakum kau mah Ya gak tau Kepala saya sakit ya Kepala saya sakit Kus? 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 Gak apa Gus? Kita pamit ya KepalaJordan Kepala Kepala Gak, saya gak bisa lihat ya Hai Gus aman Gus masuk nopon lagi masuk nopon lagi mas masuk nopon jendengan masuk nopon jendengan lagi masuk nopon masuk nopon masuk nopon